Rahayu, selamat datang di channel Abiasa Nusantara Majapahit. Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai orang-orang yang dihukum oleh yang Sabto Palon. Jadi ini merupakan kegiatan yang sebenarnya sudah saya lakukan sejak lama ya. Anda bisa melihat di video ini bagaimana saya membahas mengenai yang Sabto Palon. Baik dari karya sastra kuno Jongko Sabto Palon dan Jongko Joyoboyo yang saya baca. Juga mengenai yang ada di serat centini begitu. Juga kegiatan spiritualitas yang saya lakukan secara pribadi untuk berkomunikasi dengan yang Sabto Palon. Dan ini komunikasi saya sudah lama sebelum masalah-masalah yang ada terkait dengan wabah ini memapar ke wilayah negara kita. Anda bisa melihat video-video saya mengenai yang Sabto Palon. Itu jauh setahun yang lalu itu saya sudah melakukan upload mengenai kawruh budi yang disampaikan oleh yang Sabto Palon. Jadi itu yang saya upload ya. Tapi komunikasi saya secara spiritual dengan yang Sabto Palon itu di grup Facebook saya, di grup Majapahit begitu itu. Sudah lama saya paparkan dengan beberapa orang spiritualis yang ada di Abiasa Nusantara Majapahit. Sudah mulai tahun 2013 itu saya berkomunikasi begitu juga bekerjasama dengan para spiritualis. Jadi jangan sampai Anda salah menanggapi ya. Jadi kegiatan spiritual yang saya lakukan sekarang ini, yang kita bersama lakukan, itu adalah kegiatan spiritual yang terkait dengan teman-teman spiritualis yang ada di Abiasa Nusantara Majapahit. Dan spiritualis lain yang memang tidak ada di Abiasa Nusantara Majapahit dan mendukung kegiatan ini. Untuk bersama-sama melakukan kegiatan spiritual dalam berupaya memberantas wabah yang ada di negara kita agar cepat selesai. Oke, jadi saya tidak mengurusi orang yang beragama apapun yang terkait ini, yang menyalahkan kegiatan saya. Biarlah ini, ini adalah tentara dari agama saya misalkan ini. Sudahlah, itu urusan Anda gitu ya. Saya tidak mengurusi yang terkait dengan agama apapun, kegiatan spiritual yang saya lakukan adalah kegiatan spiritual yang saya lakukan secara mandiri. Dan itu didukung oleh teman-teman dekat saya yang ada di Abiasa Nusantara Majapahit. Dan itu pada intinya mengenai orang-orang yang dihukum oleh yang Sabtu Palon, dijelaskan pada Jongko Sabtu Palon itu bahwa beliau tidak akan pernah berhenti, tidak akan legowo sampai lebur atempur bahkan. Jadi seperti itu, sampai benar-benar hancur. Dan beliau sudah menetapkan juga bahwa orang-orang yang tidak mengikuti beliau tidak akan selamat. Ini kembali kepada masalah di negara kita yang, apa itu saya lihat ada yang mengembirakan pada hasil berapa hari ini ya. Dan ya tidak usah GR lah, tidak usah GR bahwa kegiatan itu merupakan keberhasilan dari kaum spiritualis. Tidak, kaum spiritualis tidak mengurusi hasil itu mau berhasil atau tidak. Kaum spiritualis hanya melakukan kegiatan yang sesuai dengan nuraninya kaum spiritualis itu. Masalah hasilnya itu seperti apa? Itu adalah urusan dari Tuhan yang mahasiswa untuk menyelesaikannya. Oleh karena itulah, kalau itu turusan dari Tuhan yang mahasiswa untuk menyelesaikannya, maka ya ada orang yang selamat dari bencana ini. Tapi ada orang yang tidak selamat. Dan yang tidak selamat ini, ini yang oleh yang Sabdo Palon disebutkan, maaf, saya tidak menuduh ya, saya tidak mendiskreditkan orang-orang yang meninggal karena Corona ini salah begitu ya. Ya tidak, tidak begitu ya. Jadi ada berbagai macam hal. Intinya saya hanya membaca Jongkos Sabdo Palon itu saja. Saya berkomunikasi dengan yang Sabdo Palon, kemudian saya membaca Jongkos Sabdo Palon bahwa beliau tidak akan memberi keselamatan kepada orang-orang yang tidak mengikuti ajaran beliau untuk menerapkan kawruh budi itu tadi. Kawruh budi yang terkait dengan budi, nalar, dan ilmu itu yang pernah saya paparkan. Itu tidak ada hubungan dengan agama apapun. Orang beragama apapun bisa terkena wabah ini dan juga bisa selamat dengan wabah ini. Di mana di Jongkos Sabdo Palon dituliskan justru yang selamat itu adalah yang menerapkan budi, nalar, dan ilmu. Kawruh budi ini nantinya begitu. Di negara kita sampai berita hari ini, grafik korban atau jumlah pasien dari Corona ini masih cukup tinggi. Tapi Anda lihat bahwa di tanggal 2 April itu saya melihat angka kesembuhan pasien itu sudah jauh lebih tinggi daripada angka kematian. Jadi sebenarnya ada harapan yang cukup bagus, bahwa apa yang dilakukan oleh tenaga medis dan relawan itu sudah memiliki hasil. Itu seperti itu. Saya tidak perlu mengatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari spiritualitas kita bersama yang kita lakukan 3 hari ini. Tidak usah. Itu nanti jadi GR, Anda tidak akan jadi spiritualis yang benar nantinya. Tetap lakukan kegiatan spiritual sesuai dengan nurani Anda saja, tanpa perlu Anda melihat hasil. Makanya dari itu, saya beritahukan bahwa grafik yang meningkat, grafik yang meningkat mengenai kesembuhan pasien daripada kematiannya ini, dari grafik yang panjang selama virus ini mewabah di Indonesia ini, tidak pernah tercapai grafik seperti ini pada tanggal 2 April kemarin. Bahwa grafik angka kesembuhan bisa mencapai lebih tinggi daripada grafik yang meninggal. Itu datanya bisa dilihat di grafik di liputan 6 ya, di liputan 6.com saya lihat terjadi hal seperti itu. Jadi itu yang perlu dipahami bersama. Nah ini kembali, saya tetap dalam prinsip saya ketika membaca data itu bahwa yang di luar dari orang-orang yang diselamatkan oleh yang Sabdo Palon tadi, yang di luarnya ini, yang tidak menerapkan budi, nalar, dan ilmu itu, saya lihat terjadinya banyak di Jakarta. Oleh karena itu, grafik itu paling tinggi ada di Jakarta. Kita bisa melihat ya, yang ada di berita barusan kemarin yang terjadi, bukan kemarin, ya hari ini yang terjadi itu, itu ini dari suara.com saya melihatnya. Ini ada beberapa warga di Jakarta yang mengacuhkan seruan gubernurnya, dan melakukan kegiatan sholat jumat ya di masjid ya. Ini di daerah luar Batang. Dan dia di foto ini terlihat lebih banyak yang tidak menggunakan masker, dan tidak menjaga jarak, begitu. Nah ya, ini yang ngeyel-ngeyel seperti ini, yang bandel-bandel seperti ini lah, ini yang tidak diselamatkan oleh yang Sabdo Palon, gitu. Jadi wajar kalau terus kemudian di Malaysia ada 5.000 jemaah tableh, begitu, yang akhirnya positif, terpapar corona, begitu, itu. Ini seperti itu. Selanjutnya, Anda lihat ini data saya dari kompas, ya, .com, begitu. Anda lihat di semuanya, bahwa titik-titik yang besar, yang berat itu, itu terjadi di wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten, begitu. Yang paling besar ada di Jakarta. Wajar kalau penularannya ke sekitar Jawa Barat dan Banten dari Jakarta ini, gitu. Itu yang terjadi. Di Surabaya juga ada yang besar, ya, titiknya cukup, apa, mengkhawatirkan juga. Ini memang harus kita bersama di, apa itu, memahami tentang bahwa di Pulau Jawa inilah yang paling mengkhawatirkan. Oleh karena itu, di video sebelumnya saya sudah memaparkan untuk mengumandangkan lagi suluk pelencung, bahwa secara spiritual, para dan yang tanah Jawa ini sudah juga mulai turun untuk mengatasinya, karena gawat permasalahan-permasalahan ini, begitu. Oke, yang ini data yang bisa Anda lihat, coba lihat itu. Di Jakarta, pasiennya 971, dibawahnya itu di Jawa Barat 225. Jadi, Jakarta yang kecil begitu, ini berita kalau nggak salah 2 April, ya, 2 April juga ini, ya, untuk, apa itu, data ini, ya. Di Jakarta yang kecil itu 971, di Jawa Barat yang provinsinya luas hanya 225, di Banten sebelahnya Jakarta 170, begitu. Anda lihat lagi, yang meninggal di Jakarta, 90, banyak seperti ini. Orang-orang yang bandel-bandel itu tadi, itu yang di luar dari, apa itu, yang diselamatkan oleh yang Sabdo Palon, itu yang seperti itu, yang kena, begitu, ada sembuh 52, begini, ini mungkin orangnya sudah, apa itu, memahami untuk menggunakan budi, nalar, dan ilmu tadi, begitu. Jawa Barat meninggalnya 25, Banten meninggalnya 14, ini bayangkan Jawa Timur meninggalnya 11, sembuhnya 25. Nah, ini Anda bisa melihat, ya, perbandingan. Di Jakarta meninggal 90, sembuh 52, berarti sekitar 40 yang meninggal. Perbedaannya lebih tinggi yang meninggal daripada yang sembuh. Anda lihat di Jawa Timur, yang meninggal 11, yang sembuh 25. Jadi, ini separuh sembuh, begitu, di Jawa Timur. Sedangkan di Jakarta, separuh, meninggal, begitu. Anda bisa lihat seperti ini, di tempat yang lain lebih banyak juga yang meninggal daripada yang sembuh. Ini saya lihat hanya di Jawa Timur. Hanya di Jawa Timur, yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal. Bahkan, tingkat kesembuhan itu 50 persen. Ini berarti menunjukkan bahwa para dokter dan para relawan di Jawa Timur, kegiatannya memiliki sebuah keberhasilan. Itu yang saya sebutkan bahwa di masa-masa kira-kira tiga hari ini, ada berita yang cukup mengembirakan tentang penanganan wabah ini, gitu ya. Di tempat lain, di negara-negara lain, ini masih ribut ngurusi vaksin yang macam-macam. Di negara kita, kesembuhan-kesembuhan ini bukan karena vaksin-vaksin yang sedang diteliti, ditemukan oleh negara-negara lain. Kesembuhan-kesembuhan ini karena apa? Ya itu tadi. Mereka-mereka menggunakan budi nalar dan ilmu. Jadi, peningkatan spiritualitas, peningkatan psikologi, keyakinan, berpikir positif, begitu itu. Itu yang membuat kesembuhan-kesembuhan ini, begitu. Di Bali, ada yang meninggal dua. Ini saya baca, ini warga negara asing. Jadi, saya tidak tahu apakah di Bali ada yang meninggal warganya yang selain warga negara asing. Ini pernah saya bahas seperti itu. Saya tanya ke banyak teman, gitu. Apakah ada warga Bali asli, warga yang beragama Hindu Bali yang meninggal karena COVID ini? Saya belum dapat jawaban, begitu. Selanjutnya, Anda bisa melihat, ini apa itu di tempat-tempat yang lain, di Lampung, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, begitu. Yang meninggal cuma satu, dua, nol, bahkan tidak ada yang meninggal. Kemudian, apa itu, yang meninggal ada yang sembuh, begitu. Ada dua orang. Jadi, seperti di Sumatera Barat ini, yang meninggal nol, yang sembuh nol, terkonfirmasi delapan. Berarti ini masih dalam recovery. Ini masih dalam perawatan, tidak ada sampai meninggal atau sembuh. Tapi, kalau sampai sudah lama seperti ini, ya kemungkinannya sudah sembuh, gitu. Yang meninggal itu biasanya di seminggu awal. Di seminggu awal itu, dia kalau tidak kuat, dia bisa meninggal. Tapi, seminggu setelahnya itu, kekebalan tubuhnya sudah menjadi meningkat. Akan ada berita gembira untuk bisa sembuh. Jadi, begitu kira-kira pemaparan saya mengenai siapa-siapa yang terancam dengan wabah ini, yang di luar daripada orang-orang yang diselamatkan oleh yang Sabdo Palon bersama para dahnyang di seluruh Nusantara. Saya tidak bilang di, apa itu, di Indonesia. Jadi, Anda perlu pahami ya, bahwa orang-orang yang tidak diselamatkan ini, itu ada yang pasif, gitu ya. Ada yang pasif, karena tetap ngeyel, tidak mau menggunakan budi nalar dan ilmunya saja. Dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh pemerintah untuk berkumpul, untuk menjaga jarak, begitu itu tidak dilejalankan. Untuk menggunakan masker tidak dijalankan. Sudah, ini yang akhirnya terpapar. Dan secara spiritual juga, orang-orang yang begini ini juga memiliki ketakutan, memiliki ketakutan yang tinggi terhadap kematian orang-orang seperti ini. Jadi, justru karena takut matinya, maka dia justru takut masuk neraka, misalkan begitu, ya dia akhirnya melakukan kegiatan yang sudah di luar daripada budi nalar dan ilmu. Ya, ini yang rentan untuk bisa meninggal karena virus ini, begitu. Dan ini, saya tidak perlu menjelaskan ya, bahwa saya kemarin sudah menjelaskan, saya kelelahan itu dengan kegiatan spiritual. Ada beberapa spiritualis yang di luar Pulau Jawa pun, di beberapa daerah itu yang sebenarnya juga menyerang saya. Saya juga, apa itu, saya kelelahan itu karena juga menangkal masalah-masalah itu, gitu. Jadi, tidak hanya, tidak hanya, apa itu, saya berusaha saja ya untuk menangkal virus ini, tapi beberapa kali saya juga merasa ada yang, ya bilang apa, anggap saja itu saya merasa ya. Saya merasa ada yang menyerang secara metafisik, begitu ya. Beberapa orang yang menerapkan ilmu hitam itu menyerang saya secara metafisik, gitu. Saya harus berusaha mengagari diri saya, menangkalnya, begitu, melindungi keluarga saya yang ada di rumah. Jadi, terus terang ya bahwa saya mengupload ini sebenarnya cukup berat, gitu ya. Jadi, saya, kalau sebelumnya, saya mengupload tentang kegiatan spiritual itu biasa saja. Tapi, pada saat ini, saya itu harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak setuju dengan kegiatan saya, begitu. Saya hanya menginginkan negara ini cepat selesai masalah virusnya. Tapi, ada beberapa orang yang tidak setuju dan menyerang saya secara metafisik. Itu harus saya tangani, harus saya tangkal, begitu juga, gitu. Agar tetap ini, tetap berjalan, gitu. Membuat video seperti ini berisiko. Coba lah lihat, ada spiritualis yang berani melakukan seperti ini. Dia berani berhadapan dengan banyak spiritualis di seluruh Indonesia yang tidak setuju dengan dia untuk menyerang dia bersama-sama. Itu, tidak semuanya, tidak semuanya berani seperti itu. Oleh karena itu, saya melindungi teman-teman saya, saya yang beritahukan bahwa yang setuju dengan saya adalah teman-teman saya, para spiritualis yang tergabung di Abiasan Nusantara Majapahit. Saya tidak menyebutkan person satu persatu. Saya mengkhawatirkan ini, orang ini akan juga diserang oleh orang-orang yang tidak setuju. Tidak. Cukup saya saja yang menghadapi di sini, begitu. Saya tidak mau yang lain-lainnya terkena imbas, begitu. Saya kira demikian yang saya pahamkan. Mohon dipahami bersama, agar Anda bisa selama dari wabah ini pergunakan budi, nalar, dan ilmu. Kalau Anda menggunakan budi, nalar, dan ilmu, Anda akan selalu taat dengan peraturan pemerintah. Nah, pemerintah kita sudah berpikir dengan dinas kesehatan, dengan ahli ekonomi, dengan ahli pertahanan dan keamanan. Bagaimana mengamankan negara kita, bagaimana bisa menyelesaikan virus ini. Masalahnya adalah Anda tidak mau menaati apa yang dilakukan. Ya sudah, virus ini tidak akan selesai-selesai, begitu. Virus ini tidak akan selesai-selesai kalau Anda tetap seperti itu. Jadi, ini ya, di samping ada kabar bagus, kabar berita yang bagus yang saya sampaikan. Ada kabar buruk juga. Jadi, ya sudah lah, bagi saya kabar buruk itu merupakan, apa itu, kalau saya sesuaikan dengan jongkok Sabdo Palon, kabar buruk ini adalah yang memang oleh yang Sabdo Palon diberitahukan, kabar buruk akan menimpa orang-orang yang memang tidak dilindungi oleh beliau, orang-orang yang tidak mengikuti kabur budi ini. Ya sudah, saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya berusaha motivasi, berusaha terus, gitu ya. Tapi kalau terus kemudian yang ini tetap, ya sudah. Sama seperti gini, ada orang minta tolong saya menyebrangkan jalan, gitu ya. Ya sudah, ketika saya mau menyebrangkan dia di jalan yang ramai, tolong kamu diem, pegang tangan saya, gitu. Oke, kalau orang ini ngeyel, saya nanya sendiri, enggak dia lepas tangan saya, harus dia jalan-jalan, ya dia itu ketabrak dan mati, gitu. Jadi, gambarannya seperti itu. Jadi, saya, kami, kaum spiritualis yang ada di Abiasan, Nusantara, Majapahit, hanya berusaha. Tapi Anda sendiri yang menentukan Anda akan menjadi korban dari pakebluk ini atau tidak. Anda berada di bawah lindungan dari yang Sabto Palon bersama para dahnyang di Nusantara ini atau tidak? Anda sendiri yang menentukan. Demikian apa yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Semoga tetap bersemangat melestarikan adat, tradisi, dan sejarah, budaya, serta spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu, jaga selalu kekompakan. Rahayu, mulia aning jagat.